Karena sering dianiaya dan kelaparan, seorang asisten rumah tangga di Probolinggo, Jawa Timur nekat kabur dari rumah majikannya dengan cara melompat dari lantai dua. Beruntung nyawa korban selamat dan ditolong warga. Perlakuan tak manusiawi dialami asisten rumah tangga atau ART bernama Pariem, asal Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Wanita 44 tahun ini mengaku sering dianiaya majikan dan sering kelaparan. Karena tak kuat dengan beban hidupnya selama berada di rumah majikan Usman dan Minuk, ia lantas kabur dari rumah majikannya yang terletak di Kelurahan Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Ia kabur dengan cara melompat dari lantai dua ke pagar rumah lalu ke jalan raya pada selasa pagi. Meski berbahaya, ia tetap memilih cara itu karena rumah dikunci oleh majikan. Selain jarang diberi makan, korban mengaku sering dipukul dan gajinya tidak dibayar sejak tahun 2015 lalu. Bahkan anak Pariem yang masih bocah juga sempat dipukuli oleh majikan perempuannya. Saya terpaksa mencari makan, takut besok nggak ada makan. Kok nggak lewat pintu, kan? Dibuji. Dibuji. Sama siapa yang mencari? Sama ibu, ibu menu. Padahal kan ini kan ada anaknya dijaga di situ, berarti nggak berani keluar dari situ. Ibu keluar dan lelakan? Iya. Emang nggak dikasih makan, bu, selama di sana? Kalau nggak minta, nggak direken, mas. Kalau minta, kan ada ditampar. Ditampar kalau minta, ya? Iya. Sang majikan mengklaim sudah memenuhi hak-hak korban selama bekerja di rumahnya. Adapun gaji yang tidak dibayarkan sudah menjadi kesepakatan bersama, akan dihitung sebagai uang tabungan. Kejadiannya memang betul. Dia itu sudah nggak kerasa. Kenapa kau nggak bilang sama aku? Tapi permasalahan ini semuanya sudah diselesaikan dengan keluargaan, dan dia tidak akan menuntut, karena dia sudah bikin penyataan bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan dengan keluargaan. Semua hak-nya sudah diberikan, kan ya? Sudah, sudah penuhi, kita penuhi semua, kita kasihkan semua hak-nya. Konflik ini berakhir damai setelah kepolisian dan pihak kelurahan memediasi korban dengan majikannya. Dalam mediasi itu, sang majikan akhirnya membayar gaji korban senilai 12 juta rupiah. Kalau penyakapan tidak ya, jadi ini pada ininya ada salah satu rumah tangga, yang mana pihak daripada yang menempat ini adalah melalui rumah daripada seseorang yang diberikan untuk ditempatin. Jadi buah rumahnya sendiri. Lanjut, dari yang menempatin rumah tersebut, mempunyai seorang pembantu, perempuan, inisialnya P, dengan satu anak yang berusia 10 tahun. Nah, pada saat itu ditemukan warga, si pembantu ini merasa perutnya lapar, akhirnya turun. Dari rantai 2 ke rantai 1, menuju ke jalan, dan dia mencari makanan untuk dimakan karena dia kelaparan. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk tidak meneruskan konflik itu kerana hukum. Untuk sementara waktu, Pariem akan tinggal bersama anak dirinya sambil menunggu dapat pekerjaan kembali.